Intro Menyambut event Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Aceh Sumut 2024 yang akan diadakan pada 8-20 September 2024 mendatang hingga saat ini Provinsi Aceh sebagai tuan rumah bersama dengan Provinsi Sumatera Utara masih terus mematangkan kesiapan sejumlah infrastruktur yang nanti akan digunakan untuk PON Stadion Harapan Bangsa yang akan menjadi venue dari cabang sepak bola kini tengah direnovasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR Terkini per-24 Juni 2024 progres konstruksinya dikabarkan telah mencapai 62,4% dan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2024 Markas klub sepak bola Persiraja, Banda Aceh tersebut akan direnovasi menjadi seperti stadion berkualitas internasional nantinya juga akan menjadi salah satu stadion minimalis yang modern seperti layaknya stadion-stadion di Eropa pada umumnya Stadion Harapan Bangsa berkapasitas tampung sebanyak 17.000 penonton yang terbagi menjadi beberapa kategori yaitu 3.735 kursi untuk penonton kelas VIP 18 kursi untuk penonton kelas VVIP I 84 kursi untuk penonton kelas VVIP II 64 kursi untuk media 48 kursi media plus meja 13.417 untuk reguler dan 70 kursi untuk defable Sebagai informasi, Stadion Harapan Bangsa di Aceh merupakan salah satu venue yang akan menjadi tempat untuk menggelar pertandingan cabang olahraga PON ke-21 Ada 17 venue lain di Aceh yang juga direnovasi untuk menyelenggarakan PON ke-21 Venue-venue tersebut antara lain Stadion H di Murtala dengan progres 49,31% Labangan tenis Jasdam dengan progres 44,94% Labangan tenis Folda dengan progres 36,49% Labangan tenis Komplek SHB dengan progres 58,35% Labangan tenis Lambung dengan progres 55,73% Vola Anggar Komplek SHB dengan progres 66,32% Gedung Pab Si Komplek SHB dengan progres 71,49% Borkoni Aceh dengan progres 53,46% Balian Meseraya Aceh dengan progres 100% Stadion Mini USK dengan progres 63,24% Labangan Lambung dengan progres 58,23% Venue Dayung di Waduk keliling Indrapuri dengan progres 96,93% Pacu Buda di Pacuan Kuda Blanc Bebangka dengan progres 52,66% Pekerja rehabilitasi dan renovasi venue tambahan Ada kolam renang Tirta Raya Labangan tembak rindam PD Roller Skates Arena Dan Stadion Blanc Pase VD Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka videonya Jangan lupa tekan tombol like Dan nanti akan video-video top konstruksi berikutnya Agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru Seputar dunia konstruksi Indonesia Salam Konstruksi Terima kasih sudah menonton video ini